Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire kalian dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian Halo yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara cepat menyelesaikan web event memory jigsaw special interface anniversary keempat tahun Free Fire terbaru Nah sebelum melanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara cepat menyelesaikan web event memory jigsaw Free Fire terbaru Dan ini kalian bisa langsung klik saja untuk web event special interface-nya di tombol angka 4 tersebut ya Kalian bisa langsung masuk ke Free Fire-nya dan kalian bisa langsung masuk ke web event-nya Dan ini kalian bisa lihat, kalian nanti akan mendapatkan sebuah surat dan kalian disuruh membuka loot crate ya Nah ini kalian bisa langsung buka saja, kira-kira di dalam loot crate dapatnya apa Ini kita langsung buka saja, bismillahirrahmanirrahim Dan ternyata cuma dapat apa ini ya, anniversary dynamic token Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara untuk mendapatkan banyak anniversary dynamic token Dan itu silahkan kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya Dan ini kalian bisa lihat, kalian sudah bisa menyelesaikan misi harian dengan cara kalian login Terus main satu game, berikan 200 damage di mode apapun Dan juga kalian disuruh mengambil foto dengan K di annual party Kayaknya pas di starting island, nanti kalian disuruh meng-screenshot dengan karakter K ya Nanti kalian bisa mendapatkan token tersebut Nah ini kita langsung ke selanjutnya saja, ini kita langsung cek di web event special interface nya Ini kalian bisa lihat banyak sekali hadiah-hadiah ya Termasuknya ini kalian disuruh login di bigday event Yaitu di tanggal 28 Agustus 2021 Nanti kalian bisa mendapatkan karakter tifa secara gratis Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja di tanggal 28 Agustus Dan ini masih banyak sekali web event ya Seperti apa itu, musik party Musik party ada dua itu ya, yang gambarnya fish dan juga gambar skin Thompson Itu silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk tanggal munculnya saya belum tahu Dan ini juga ada web event memory album ini ya Memory album ini gak tahu juga ya Kayaknya belum dimulai Tetapi entahlah ya, kita bahas di video selanjutnya saja Dan ini kita langsung bahas saja untuk web event memory jigsaw nya Itu kalian bisa lihat untuk web event nya ada yang di paling tengah itu ya Kalian bisa langsung klik saja untuk logo 4 Nah ini kalian dibawa masuk ke web event nya Dan ini kalian bisa lihat Kalian disuruh mengumpulkan 4 jenis fragment untuk membuka pasil ya Nah kalau pasil kalian sudah tercapai 48 pasil Atau sudah terbuka semua untuk pasilnya Nanti kalian bisa mendapatkan set bundle anniversary secara gratis Itu ya, bundle laki-laki Kalau gak salah nama bundlenya adalah Amplified Bassrock Bundle Nah itu kalian bisa dapatkan secara gratis Dengan cara kalian mengumpulkan 48 pasil Nah ini bundlenya ya, mantap sekali Nah cara untuk mengumpulkan pasilnya gimana bang? Nah untuk membuka setiap pasil Kalian membutuhkan fragment ya Itu fragment yang di bawah Yang warnanya hijau, biru, orange dan juga ungu ya Nah ini kalian juga bisa saling berbagi fragment Ataupun kalian bisa meminta fragment ke teman kalian Nah itu kalian bisa klik permintaan Kalau kalian kurang fragmentnya apa Biar kalian lebih cepat menyelesaikan web event memory jigsaw tersebut Nah bang untuk mendapatkan pasilnya itu gimana bang? Ataupun mendapatkan fragmentnya Nah itu ya tadi untuk yang pertama Kalian bisa saling berbagi Ataupun meminta fragment ke teman kalian Nah terus untuk yang selanjutnya Kalian bisa dapatkan dengan cara kalian klik Dapatkan fragment ini ya Yang saya lingkari Nah ini kalian bisa lihat Kalian disuruh meng-spin web event fragment royale tersebut Nah untuk setiap 1 kali spin Kalian membutuhkan 1 anniversary dynamic token Dan untuk 5 kali spin Kalian membutuhkan 5 anniversary dynamic token Nah ini hadiahnya juga ada hadiah utamanya Yaitu backpack apa ini ya? Backpack gitar Nah ini juga hoki-hokian ya Kalau kalian mendapatkan apa itu ya? Bola yang warnanya emas Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah utama Di web event fragment royale ya Dan itu kalian bisa lihat Masih ada banyak sekali bola ya Itu ada 4 jenis bola Yang terutama kalian bisa kumpulkan Itu adalah bola yang warna biru Untuk mendapatkan fragment-fragmentnya Ini kita langsung coba 5 kali spin ya Kira-kira dapat fragment Ataupun dapat hadiah utamanya Di web event fragment royale Nah ini ternyata dapat fragment ijo 2 dan juga fragment biru 1 Nah itu jadi silahkan kalian bisa banyak-banyak Kumpulkan anniversary dynamic token Nah untuk mendapatkan anniversary dynamic token Kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya ya Untuk mengsepin web event fragment royale Untuk kalian bisa mendapatkan fragment-fragmentnya Nah ini kalian bisa lihat saya dapat fragment lagi ya Warna kuning dan juga warna biru dan juga warna ijo Dan juga apa itu ya Ada load crate senjata dan load crate lainnya Ini kita akan coba spin-kan lagi Dapat satu fragment kayaknya Mantap Kita spin-kan lagi Dapat apa ini ya Bola biru lagi Dapat fragment lagi Mantap sekali Ini kita langsung gunakan fragmentnya Di web event memory jigsaw Nah ini kalian bisa lihat Ini mudah sekali ya Untuk cara menyelesaikan Kalian cukup spin-spinkan Anniversary dynamic token Nanti kalian akan mendapatkan fragment Yang warnanya hijau, biru Ataupun yang warnanya kuning Ataupun yang warnanya ungu Nah itu kalian cukup klik-klik saja Untuk gambar puzzle-nya Nanti akan terbuka sendiri Kalau kalian mempunyai fragment-fragmentnya Dan ini kalian bisa lihat Ini saya sudah membuka 8 puzzle ya Berarti kurang 40 puzzle lagi Untuk mendapatkan Amplified Baserock Bundle secara gratis Nah itu jadi silahkan Kalian bisa kumpulkan banyak-banyak token Terus kalian bisa spin-kan di fragment royale Terus kalian nanti akan mendapatkan Beberapa fragment Nah fragmentnya untuk membuka Puzzle di memory jigsaw tersebut Nah sebenarnya untuk web event ini Sangat mudah ya Kalian cukup membuka sebuah puzzle Nanti kalau sudah terkumpul 48 puzzle yang terbuka Nanti kalian akan mendapatkan Hadiah utamanya Yaitu Amplified Baserock Bundle ya Nah itu jadi silahkan Kalian bisa kumpulkan Banyak anniversary dynamic token Untuk cara mendapatkan banyaknya Kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya Dan juga kalian seterusnya Kalian bisa spin-kan di web event fragment Untuk mendapatkan fragment yang warna-warni Itu ya ada yang warna hijau Biru, ungu, dan juga orange Untuk membuka sebuah puzzle Nah puzzlenya kalau sudah terbuka semua itu Web eventnya langsung selesai Nah itu jadi cara cepat menyelesaikan web event Memory jigsaw free fire terbaru Nah bila ada salah kata Saya mohon maaf Jangan lupa kalian bisa share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian cepat selesai Untuk web eventnya Nah berarti cukup sekian video kali ini Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya Jangan lupa subscribe Buh-bye 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 Buh-bye